Halo sahabat CMN Selama perjalanan pertelefisian Indonesia sudah banyak hal yang menjadi sajian yang dinimpati oleh masyarakat Indonesia Salah satu dari beragam sajian tersebut adalah jejak petualang Nah siapa sih yang gak kenal dengan presenter satu ini? Pria yang dikenal dengan nama Heru Gundul ini merupakan salah satu presenter yang populer sebagai salah satu ahli ular di Indonesia Heru Gundul biasanya menunjukkan aktivitasnya sebagai petualangan yang serba bisa Ia kerap terlihat bergabung dengan masyarakat daerah untuk melakukan aktivitas tertentu seperti ikut membangun sesuatu atau bertani Keunikan di jaksi Gundul, dia tidak segan-segan turun tangan mencari bahan baku masakan hingga ikut membantu masyarakat sekitar untuk memproses bahan baku olahan kuliner Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kita terus berbagi info menarik lainnya Karir Heru Gundul sebagai presenter bermula ketika salah satu TV nasional tertarik dengan hobinya yakni bermain ular Dari situ, dia diajak menjadi host dari salah satu program terkenal dengan nama Petualangan Liat Setelah selama tujuh bulan, berganti nama menjadi jejak petualang Dari situlah, nama Heru Gundul mencuat dan dikenal oleh hampir seluruh kalangan masyarakat di Indonesia Bernama asli Widi Heru Wasana ini juga aktif sebagai konten kreator Youtube Dengan channel bernama Heru Gundul dengan jumlah pengikut kurang lebih 340 ribu Banyak yang belum tahu bahwa ikat kepalanya yang menutupi rambutnya yang habis itu menjadi ciri khas lelaki ini Nah, sejak kapan sih Heru Gundul ini mempunyai kepala pelontos? Saya Gundul itu dari kecil Waktu itu saya kelas 2 naik ke kelas 3 Karena saya paling males sisiran Jujur saya, saya itu paling males sisiran Jadi kalau dari mandi langsung main Tapi itu selalu dimarahin orang tua kan Belum sisiran udah main Sisiran dulu Dia kan ngeselin Pria yang lahir di Metro, Lampung 8 Maret 1973 ini juga kerap membuat konten berupa edukasi mengenai penanganan ular Siapa sangka sosok Heru Gundul ternyata menjadi orang yang penting bagi Panji petualan Sebab Heru Gundul adalah ahli ular dan pecinta reptil Seperti yang dikatakan di salah satu channel youtube Midik Panji Bahwa Heru Gundul adalah guru bagi Panji Saat mereka berdua membuat sebuah konten tentang ular Midik Panji Selain itu Ia juga kerap membuat petualangan di hutan Dengan berbekal alat seadanya Heru Gundul juga pernah membuat konten edukasi yang membuatnya viral di berbagai media sosial Yakni memakan kecubung Dari dunia pendidikan, dilansir dari channel youtube GMN Channel Dia mengaku tidak pernah lulus SMA Bahkan untuk mendapatkan ijasa dia mesti mengikuti paket C Saya sampai saat ini tidak pernah lulus SMA Ijasa saya paket C Dan saya kuliah dan tidak pernah lulus kuliah Sebelum menguluti dunia persenter Dia juga pernah menjadi kulit bangunan dan tukang kayu Saya pernah punya cerita yang gila Saya pernah kerja di bangunan Saya dari kulit bangunan Karena saya tidak punya passion di situ Kalau kata orang saya tidak punya passion di situ Saya dari kulit bangunan Tapi cuma bertahan seminggu Heru Gundul merupakan seorang bapak yang memiliki istri dan dua anak perempuan Nah itulah tadi video tentang Heru Gundul Menurut kalian se-ekstrim apa sih Heru Gundul ini saat menjelajahi dunia petualangannya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!